PASCA SERENGAN ISRAELIA MENEWASKAN 7 Pekerja World Central Kitchen atau WCK, kapal bantuan yang berisi makanan untuk keluarga Gaza, dilaporkan telah kembali ke Pelabuhan Siprus pada Rabu 3 April 2024. Menurut laporan Al-Arabia, kapal tersebut tidak melanjutkan pengirimannya ke Gaza setelah tujuh pekerja bantuan WCK terbunuh akibat serangan Israel di Gaza pada Senin 1 April 2024. Kapal kargo tersebut merupakan kapal bantuan kedua yang membawa 240 metrik ton makanan untuk keluarga Gaza. Kapal Opens Arm ini merupakan milik LSM Spanyol yang bekerja sama dengan WCK. Bantuan yang akan dikirimkan ini adalah bagian dari kiriman bantuan sebelumnya yang membawa sekitar 340 ton makanan. Serangan udara Israel yang menewaskan tujuh pekerja bantuan tersebut membuat WCK memutuskan untuk menghentikan operasinya di Gaza. Sementara itu, badan amal Spanyol Open Arms yang menyediakan kapal penyelamatan untuk kedua misi yang diatur oleh WCK, mengambil foto bersama para aktivis yang menggunakan kos WCK dan saling berpelukan di haluan kapal penyelamat selama berlayar ke Siprus. Dalam postingannya melalui X, mereka mengenang kebersamaan para aktivis sebelum kepergian tujuh pekerja bantuan. Mereka berjanji akan selalu mengenang ke tujuh pekerja yang telah menjadi korban serangan Israel. WCK juga mengembalikan semua armada kapalnya ke Siprus. Terima kasih telah menonton!